Hey everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Temen-temen, jadi di vlog gue kali ini gue bakal ngebahas tentang busi ya Kenapa busi pespa sering hitam dan Nah, ini gue ada busi drat pendek ya Nah, kenapa disebut drat pendek ini? Dratnya pendek ya, atau busi pendek Nah, karena gue adanya businya yang pendek temen-temen Karena busi drat yang panjang gue pake di motor pespa Karena kemarin-kemarin motor pespa gue tuh sering banget businya hitam ya temen-temen Jadi, setelah 5 bulan motor gue habis ganti dek dan ganti spare part mesin temen-temen Ternyata kemarin-kemarin, gak tau kenapa Busi motor pespa gue tuh sering banget hitam Karena kemarin settingan si karburator motor pespa gue itu setelan anginnya 2,5 putaran Terus, gue rubah lagi sekarang Jadi, satu setengah putaran karena Busi motor gue sering banget hitam Cuy Jadi, beberapa faktor dari penyebab busi hitam itu biasanya setelan angin yang kurang bener Terus juga pilot jet atau main jetnya yang terlalu besar temen-temen Biasanya, kalau misalkan gue gak pernah beli main jet atau pilot jet ya Karena keseringannya, kalau misalkan keborosan atau kegedean Biasanya digini, di tag track temen-temen Nah, misalkan ini pilot jet ya Semisalkan kita takol aja pake obeng biar si lubangnya itu kecil temen-temen Biasanya gue mainnya kayak gitu, cuy Karena gue males beli Cuman, jadi kepakenya beberapa kali mungkin Terus juga, kalau misalkan keiritan Gue tinggal, atau just lagi pake jarum, cuy Atau just lagi pake jarum yang udah gue bikin ya Dari pair, biasanya gue bikin dari pair Nah, biar kalau misalkan keborosan atau keiritan Biasanya gue ditakol pake obeng atau dirubah lagi Digede lagi, dikorek lagi ya Lubang sepuyernya Biasanya gue pake itu temen-temen Terus juga, kalau misalkan kalian jangan ngikutin kayak gue ya Kalau misalkan sepuyer atau pilot jet atau main jetnya terlalu besar Kalian ganti aja beli Yang baru aja, yang ukurannya di bawah Ukuran 20-20 Pilot jet sama main jetnya ukuran berapa Kalian tinggal ganti aja Jadi yang lebih kecil ya Ukurannya di bawah yang kalian pake Terus juga Kemarin gue sempet malem-malem pake motor Pespa ya temen-temen Ternyata si kabel kupling motor gue tuh putus cuy Untung putusnya itu udah di rumah ya Alhamdulillah, langsung gue ganti sendiri Langsung gue perbaiki Dan tadi gue juga coba motor Pespa gue Sekarang Warna businya Seperti ini temen-temen Merah Bisa kalian liat Merah, agak kemerah-merahan sih Gak terlalu hitam banget gitu cuy Kalau kemarin-kemarin udah jalan beberapa meter Tiba-tiba motor gue jadi mati lagi cuy Jadi riskkan lah Kalau misalkan kita kemana-mana Bawa motor Pespa Sering mogok gitu cuy Apalagi bawa anak sama istri ya Jadi riskkan banget Mungkin daripada videonya kepanjangan Mungkin vlognya segini aja dulu Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu lagi di vlog Sampai ketemu lagi di vlog